selamat menikmati seorang Gus, namanya Gus Arya Wali sosmed sepertinya ini orang di belakang Habib Lutfi di belakang wali, karena dia juga wali wali sosmed, wali sosial media dan dia ini menantang siapapun yang sudah memframing, yang sudah menuduh menuduh Habib Lutfi ini memalsukan makam dan merubah makam yang tadinya tidak ada nama Bin Yahya menjadi ada nama Bin Yahya kita simak videonya mana ini saudara-saudara, kok belum ada kabar belum ada satupun yang jabri saya mengenai tantangan saya kepada siapapun yang sudah memframing Habib Lutfi sebagai pemalsu makam merubah makam tanpa tabayun, gak ngapa-ngapain kalian tetapi kalian makan juga Habib Lutfi orang salim itu dimakan sampai detik ini saya masih menunggu tantangan itu belum ada yang siap ini saya kasih tahu lagi tantangan ya siapapun kalian dari ormas apapun dari individu siapapun itu yang siap beranita bayun kepada Maulana Habib Lutfi bin Ali Bin Yahya dan bisa membuktikan tentang merubah makam tentang pemalsuan makam dan lain sebagainya kalian yang berani itu dan bisa membuktikan saya akan hadiahi mobil saya satu unit satu unit mobil dan kalian saya fasilitasi semua siapapun ya, siapapun semakin seru kaum muslimin gayung bersambut orang ini menantang siapapun yang sudah memframing bahwa Habib Lutfi ini memalsukan makam terutama makam Sheikh Jumadil Kubro karena ini makam yang aneh dan membagongkan kaum muslimin satu orang makamnya ada empat dan kemudian khususnya makam Sheikh Jumadil Kubro yang ada di Semarang ini disebut-sebut makam palsu kemudian pemberian nama makam yang tadinya bernama makam keramat jati menjadi makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya kemudian di dalam kurung KRT Sumo Diningrat yang akhirnya penamaan makam ini menjadi polemik yang panjang dan kemudian gayung bersambut itu tadi apa yang dikatakan Gus Arya wali sosmed itu tadi tantangan bagi siapa saja yang mau bermubahalah dijawab oleh Kiai Mufit jadi sebenarnya dahulu masyarakat setempat itu menganggap atau menamakan makam itu dengan makam Mbak Keramat Jati tapi kenapa kok akhir-akhir ini dipelencengkan dianggap sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya kemudian ada juga tanda kurung yang diberi nama KRT Sumo Diningrat ini kan sebuah pemelencengan fakta sejarah yang harusnya itu segera diluruskan ya Aryo saya siap mubahalah dengan Lutfi bin Yahya di makam Kaligawi Semarang tapi saya tidak menuju Lutfi bin Yahya Mubahalah kalau saya makam yang di Kaligawi itu bukan makam tanah kosong saya siap mubahalah asal di makam seh jemaat di Kupro yang berada di Kaligawi itu makan pasu siapkan kalau ingin bermubahalah kapan kapan harinya saya siap harus ada saksi masing-masing pembawa pengawal ngubahalah di makam Kaligawi yang di katakan orang-orang bahalawi itu seh Jumadil Kupro itu tipuan kalau bahalah mari bersama-sama dengan mufit di makam Kaligawi tentukan kapan harinya siapkan mobil anda yang katanya untuk hadiah berani saya juga berani nah itu Gus Arya sudah ada tantangan balik dari Pak Kiai Mufit dari Kelaten Jawa Tengah tantangan balik untuk bermubahalah siapkan mobilnya untuk hadiah dan kita disini hanya menonton dan juga menunggu hasil mubahalahnya lucu memang kasus ini kaum muslimin ya sangat lucu dan lebih lucu lagi kalau dengan banyaknya video yang beredar yang menunjukkan bahwasannya banyak makam-makam keramat yang palsu tapi masih juga tetap banyak orang yang meramaikan makam-makam keramat palsu tersebut mbok ya sadar makam keramat itu tidak ada makam yang mengandung barokah itu tidak ada makam Nabi Muhammad SAW tidak mengandung barokah terbukti para sahabat tidak ada yang ngalap barokah ke kuburan Nabi Muhammad SAW apalagi ngalap barokah kepada orang-orang yang jauh levelnya di bawah para ulama jangankan Nabi tidak mungkin mustahil para sahabat mustahil di bawah para ulama di bawah Imam Syafi'i Imam Malik Imam Ahmad ya apalagi makam-makam palsu itu semuanya pembodohan kaum muslimin apalagi tujuannya kalau bukan bisnis bisnis kotak amal salam waras salam akal sehat barakallah fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana dengan travel perjalanan ke tempat wali-wali yang kebanyakan orang yang ziaro untuk berdoa kepada wali lah ini malah sumbernya ya sumbernya disini kami sampaikan di majlis ini pula memang awalnya dulu travel itu ziaro beberapa wali atau sunan di Jawa dan menghasilkan secara finansial menghasilkan pundi-pundi rupiah masuk dan ternyata banyak peminatnya wal hasil sekarang ditambah lagi mas dibikin ziaro biasanya wali songo sekarang tambah wali pitu di Bali buah ini amurasi ini yang penting dibikin dulu dan ternyata manjur ada mas peminatnya ya ada wali songo dong gak biasa itu standar yang sudah pernah kan pengen yang baru lagi makanya sekarang ada ziaro wali pitu ghostu Bali di Bali nanti mungkin dibikin Sumatera juga ada ini bisnis menjanjikan ngereti umat ini masya Allah ini bertolong menolong dan kalau niatnya ziaro ziaro ini syariat mengingat itu ziaro kubur tapi gak perlu nentukan kubur kuburan kuburan manapun makanya saya sampaikan mas yang rumahnya mburi ini kuburan pahala ziaro setiap hari mas buka lawang buri assalamualaikum ya ahlal kubur Allah maafir kiranya tidak ada satu naspun yang memerintahkan kita untuk menziaroi kuburan orang tua kita memang maaf ya bukan kemudian kita gak menghormati orang tua kita yang semoga mereka soleh diampuni dosanya kita doakan terus wajib sekarang selagi kita pengen menjadi anak soleh tapi tidak ada kewajiban untuk menziaroi kubur kuburannya kalau emang itu kuburannya jauh ya kuburannya susah untuk ditemukan gak perlu ngoyo kalau doakan doakan jelas tapi perkara keuburannya itu wilayah yang disana ada pakem syariatnya